kembali di train hunter delapan masih persoalan Bogor ini juga ada paralon yang di depannya sekarang palangnya sudah tidak terkurung lagi nih kalau kalian merasa kehujanan juga bisa ngedudu disini tapi kalau hujannya angin itu kalau hujannya angin nggak apa sama aja bohong menurut gue paling aman emang nge naik JPO tapi kan ini JPO nya khusus buat yang mau ke stasiun Bogor menurut gua ini JPO ini bikin orang semakin males jalan kaki dan cuman berharap naik kret aja udah disana dari stasiun Bogor serius ini sebentar lagi akan berangkat ya guys tuh 14.18 segera berangkat sesaat lagi disini di train hunter delapan ayo kita saksikan saya nanti disini palang mulu dapetnya oke udah mau berangkat keretanya 14.18 14.20 berangkat nih nggak tau mau ditutup lebih awal apa tau gimana tapi gue ngeliat dulu ya petugasnya udah mau ngebuka pagar atau belum nih ya tuh dia ini ada dua anak ada anak bapak kayaknya nungguin kereta juga nih kayaknya nih si pangerangu berangkat karena bentar lagi coi udah mau berangkat kita lagi dulu petugas udah udah buka pagar atau belum untuk menunggu keberangkatan pangerangu anjay pangerangu nah ini udah mulai mendung nih aduh kebiasaan kalau kita main disini kayak gitu nih mendung sorenya ya 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 selamat menikmati tapi kali ini tidak ya karena bisa belok kanan juga itu yang mau ke Jalan Paledang penginta bareng ya guys dibuka pagarnya, ditutup Palang nah ini mobil yang sudah terlancur maju di perlendasan boleh jalan ya ini lampunya juga masih sama belum LED ya tapi menurut gue ini sudah full upgrade karena sudah dilengkapi dengan reflektor merah di pinggir rambut silangnya supaya kalian bisa melihat ya kalau ada perlendasan kereta di sini malam-malam di dunia di dunia setiap 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 Selamat menikmati 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 Selamat menikmati